Oke, baiklah adik-adik, sekarang akan kita lanjutkan pada penilaian tengah semester kelas 11 soal nomor 1 yang bagian SI. Di sini katanya, tentukanlah besar torsi yang diberikan oleh kunci pas pada baut dalam diagram di bawah. Nah, di sini berarti, ini F-nya ke bawah, berarti dia diputar ke sini ya. Nah, ini berarti panahnya itu adalah searah jarum jam, berarti diketahuinya adalah F sama dengan 50 N dan positif. Kemudian D diketahui 0,5 cm. Nah, atau sama dengan kalau kita kerubah meter, 5 x 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanya adalah tentukan torsi. Nah, jadi untuk rumus torsi, itu adalah torsi sama dengan F dikali dengan R. F-nya adalah 5 x 10 pangkat min 3, berarti 250 x 10 pangkat min 3, atau sama dengan 0,25 N meter. Jadi, dapatlah kita, nilai torsinya adalah segini. Oke, adik-adik, kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Oke, adik-adik, kalau ada pertanyaan, silakan, 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 silakan,